Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmulia dengan tim 2004-09-500-010 dari kelas 20A program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang neuroscience, yaitu anatomi dan fungsi otak. Bagian 6. Anatomi dan fungsi otak Pengertian Anatomi Otak Anatomi otak adalah susunan atau bagian-bagian dari otak yang berkaitan satu sama lain. Anatomi otak terdiri dari saraf-saraf yang kompleks untuk menerima sinyal dari organ-organ sensorik tubuh dan informasi ke otot-otot. Otak manusia memiliki susunan yang sangat kompleks. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri dari sel saraf atau neuron. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak memiliki banyak fungsi penting melalui panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perabah, dan perasa. Adrian menyebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Sistem Pelindung Otak Yang pertama, Meningus Meningus adalah unit berlapis memberan jandingan ikat yang menutupi otak dan sum-sum tulang belakang. Penutup ini membungkus sistem saraf pusat struktur sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan tulang dari tulang belakang atau tengkorak. Dan yang kedua, Cairan Sereprospinal Pen menjelaskan bahwa Cairan Sereprospinal mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Cairan ini memiliki sifat antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Anatomi Otak Manusia Pertama, Serebral Cortex atau Cortex Cerebral Lapisan ini biasa disebut sebagai jaket otak yang terdiri dari materi kelabu yang berbelit-belit. Cortex berarti kulit kayu. Dalam bahasa latin dan Cortex Cerebral adalah lapisan keluar otak, terutama terdiri dari materi abu-abu. Perlukaan Cortex Cerebral secara luas terlipat membentuk punggung yang disebut virus dan lembah yang disebut sulcus. Yang kedua, Prefrontal Cortex Cortex prefrontal terletak di lobus frontal bagian dari otak di bagian paling depan kepala manusia. Cortex prefrontal juga berperan dalam memori jangka pendek. Cortex prefrontal adalah salah satu bagian otak yang paling lambat untuk berkembang. Itu sebabnya anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap perilaku pengambilan risiko sementara orang dewasa umumnya lebih baik dalam merencanakan dan berpikir. Yang ketiga, Cerebral Disebut juga Delencephalon Delencephalon juga dikenal sebagai otak besar dan terdiri dari bagian terbesar otak, membentuk sekitar 85% dari total berat otak. Cerebrum, atau yang biasa disebut sebagai otak besar, merupakan bagian otak utama dan paling berkembang. Oleh karena itu, kerusakan kecil saja pada otak besar dapat berakibat fatal dan berdampak pada bagian tubuh lainnya. Yang keempat, Brainstem Disebut juga Mesecephalon Susunan brainstem, atau batang otak, terdiri dari otak tengah, pons, dan medula. Bagian otak tengah, yang disebut nukleus merah, dan substantia nigra, terlibat dalam kontrol pergerakan tubuh. Batang otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu midrain, pons, dan medula oblongata. Yang kelima, Cerebrum Disebut juga Mentecephalon Kadang-kadang disebut sebagai otak kecil Otak kecil terletak di atas pons di belakang batang otak. Cerebrum terdiri dari lobus kecil dan menerima informasi dari sistem kesinding, keseimbangan telinga bagian dalam, saraf sensorik, dan sistem pendengaran dan visual. Ini terlibat dalam koordinasi gerakan serta pembelajaran motorik. Dan yang keenam, Sistem Limbik, atau Limbik Sistem Menurut Firmansyah, sebagaimana dilangsir IDN Timus, Sistem Limbik adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan, yang terletak jauh di dalam otak. Sistem Limbik sering dijuluki otak emosional, karena di dalamnya ada talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Sistem Limbik juga mengatur fungsi biologi sejalan dengan mood kita, seperti denyut jantung yang dipercepat dan berkeringat dipicu oleh perasaan bingung. Apa yang ada di dalam Sistem Limbik? Yang pertama, Amigdala Amigdala atau amigdalas disebut juga corpus amigdalidium, latin dan yunani. Almon Amandela adalah salah satu dari dua kelompok limbi berbentuk almon yang terletak di dalam dan medial dalam lobus temporal dari otak di kompleks vertebrata, termasuk manusia. Berbagi penelitian telah menunjukkan bahwa amigdala memiliki peran penting dalam pengolahan emosi, terutama respons otak. Yang kedua, Hipokampus Komponen utama dari otak dari manusia dan lainnya vertebrata. Manusia dan mamalia lainnya memiliki dua hipokampus, satu di setiap sisi otak. Hipokampus adalah bagian dari Sistem Limbik dan memainkan peran penting dalam konsolidasi informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan dalam memori spasial yang memungkinkan navigasi. Yang ketiga, Talamus Talamus ialah salah satu susunan yang berlokasi di tengah otak, tepatnya di antara kortek serebral dan otak tengah. Talamus adalah struktur terbesar di decep halon, bagian dari otak yang terletak antara otak tengah, mesecep halon, dan otak depan atau telecep halon. Yang keempat, Hipotalamus Hipotalamus ialah bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem autonom. Hipotalamus terletak tepat di atas batang otak. Organ ini berbentuk kelenjar yang termasuk ke dalam bagian dari sistem edokkrin. Hipotalamus adalah pengelompokan nukleus yang terletak di sepanjang pangkat otak dekat kelenjar hipohisis. Fungsi Hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi edokkrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Dan yang kelima, Epitalamus Epitalamus adalah hal lain yang sangat penting di otak, terletak di decep halon atau otak depan. Di dalamnya ada nukleus HB nular, kelenjar pineal, dan sekia medullaris. Epitalamus bertanggung jawab untuk menghubungkan sistem limbik ke seluruh otak, serta mengatur hormon yang disekrisikan oleh kelenjar pineal. Mengikuti jalan sum-sum tulang belakang ke dalam tengkorak, kabel transisi ke otak melalui medulla oblongata berakhir di bagian bawah otak tengah. Bagian Otak Lainnya Yang pertama, Korpus Calosul adalah seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Yang kedua, Ventricle adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada empat ventricle otak, yakni dua ventricle samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Yang ketiga, Kelenjar Pituitari atau Kelenjar Hippophysis adalah organ kecil seukuran kecampolong yang terletak di dasar otak. Kelenjar Hippophysis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Dan yang keempat, Kelenjar Pineal adalah kelenjar kecil yang berada di ventricle otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang memengaluhi pola tidur sehari-hari. Itulah tadi materi yang telah saya papatkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu anatomi dan fisi otak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.